Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita pada malam hari ini kita pengen ke Malioboro lagi untuk melihat kondisi atau suasana terkini dari Jalan Malioboro teman-teman dan pada malam hari ini adalah malam minggu dan ini posisinya sehabis hujan jadi kalau kita lihat nih sekarang kita berada di alun-alun selatan atau Alkit tidak ada yang duduk-duduk di tengah seperti biasanya tapi pada di pinggir-pinggir karena kondisi lapangan baru basah baru kena hujan teman-teman jadi rumputnya basah oke teman-teman ikuti perjalanan kami di Malioboro teman-teman saat ini alun-alun selatan atau lebih dikenal dengan Alkit alun-alun gidul saat ini merupakan salah satu tempat favorit bagi warga Jogja khususnya ataupun wisatawan untuk menikmati suasana malam di kota Jogjakarta sambil menikmati kuliner selamat menikmati teman-teman saat ini kita berada di jalan Panguraan di depan sana adalah titik 0 km Yogyakarta nah kalau kita perhatikan lalu lintas panjang jalan tadi pada malam hari ini rame lancar nah mudah-mudahan nanti malam hari ini tidak hujan lagi ya teman-teman ya terima kasih teman-teman saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro perjalanan kita pada malam hari ini kita akan menuju ke arah selatan kita juga nanti akan melihat-lihat juga di seputaran Gedung Agung kemudian nanti kita akan ke teras Malioboro 1 dan kemudian berjalan ke utara ke teras Malioboro 2 teman-teman kalau kita perhatikan ya di sebelah selatan berjalan ke arah utara ini ada barisan bergada jadi bergada yang berjaga pada hari ini yaitu bergada suriat maja nah bergada suriat maja sendiri merupakan bagian dari bergada rakyat Malioboro yang mempunyai 3 tugas penting yang pertama sebagai ikon pariwisata kemudian yang kedua sebagai agen promosi pariwisata kemudian yang ketiga menjadi agen pengawas protokol kesehatan COVID-19 yang pertama sebagai ikon pariwisata Nah teman-teman pada sore hari ini untuk kawasan Yogyakarta khususnya di daerah Malioboro ini Tadi sempat hujan ya lumayan deres nih Dan kalau kita lihat disini meskipun hujan sore hari tadi Kondisi dan suasana Malioboro pada malam hari ini cukup rame Banyak pengunjung atau wisatawan yang memadati kawasan Malioboro ini teman-teman ya Nah teman-teman kalau kita perhatikan ya di sebelah kiri kita ini ada pasar sore Malioboro Nah pasar sore Malioboro ini mulai buka pukul 17 atau jam 5 sore sampai dengan jam 24 Namun biasanya pedagang mulai mengemasi barang-barangnya mulai pukul 22 atau jam 10 malam Nah pasar sore ini biasanya kalau siang areanya itu dipakai untuk parkir kendaraan teman-teman Jadi kalau sore saja digunakan untuk pasar seperti ini ya Teman-teman kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah gedung agung Atau istana kepresidenan Republik Indonesia Nah biasanya presiden kalau pas berkunjung di Jogja menginapnya di istana kepresidenan atau gedung agung teman-teman ya Nah di depan kita ini ada Tugu Ngejaman Nah Tugu Ngejaman ini Tugu yang berdiri tahun 1916 Yang merupakan persembahan dari masyarakat Belanda kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda Yang berkuasa kembali di Jawa pada abad 19 Jadi bangunan ini saat ini juga menjadi cagar budaya di daerah istimah Yogyakarta teman-teman ya Teman-teman saat ini kita sudah berada di Teras Malioboro 1 Teras Malioboro 1 merupakan salah satu tempat relokasi PKL Yang dulu berjualan di sepanjang jalan Malioboro atau Margomoleo Dan disini juga banyak menyediakan oleh-oleh kerajinan, batik, kaos dan berbagai macam souvenir ya Nah selain itu teman-teman di Teras Malioboro 1 juga terdapat berbagai macam beraneka ragam kuliner teman-teman ya Mulai dari gudeg, kemudian juga pecel, bakmi jowo, bakso, mie ayam, masakan padang atau jajanan-jajanan ya Jadi saya kira di tempat ini sangat banyak sekali bedan bervariasi jenis kulinernya Teman-teman mungkin bisa memilih ya Terima kasih telah menonton! 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 berbagai macam makanan atau kuliner nah teman-teman bisa memilih mana yang disukai dan disini merupakan alternatif tempat selain lantai satu tadi nah disini ada kita lihat ada ayam goreng nih kemudian juga ada bakso kemudian disini ada soto ayam atau daging kemudian mie ayam kemudian kebab dan mungkin masih banyak lagi tergantung selera teman-teman masing-masing ya nah teman-teman saat ini kita sudah berjalan ke arah utara kita berjalan di sisi sebelah barat jalan Marco Mulyo kemudian kita akan terus ke arah utara ke teras Malioboro 2 mulai kemudian Nah, teman-teman, saat ini kita berada di jalan Dagen, pertigaan jalan Dagen dan jalan Malioboro, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada penjual sate ayam Madura yang memang penjualnya berasal dari Madura dari dialek bahasanya dan buat teman-teman yang mungkin mencari alternatif makanan seperti sate ayam saya kira mungkin bisa ditemukan di lokasi ini ya teman-teman ya. Saat ini kita berada di depan Malioboro Mall, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini juga ada kuliner yang unik ya, Jadi berbeda dengan yang lain yang selama ini ada di kawasan Malioboro, tepatnya di sebelah utara Alfamat, jadi kuliner ini adalah makanan khas India. Nah, teman-teman mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif ya, kuliner ini, dan dari sisi harga cukup bervariasi, Jadi Rp15.000 sampai Rp35.000, kemudian jenis makanannya, makanan khas India, antara lain Samosa, Lasi, Nasi India, kemudian Shawarma, dan berbagai menu kuliner India lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 dan tulisan teras Malioboro II ini ada panggung berbentuk segitiga semacam bentuk kemah gitu ya cuman pada malam hari ini tidak terlihat ya mungkin karena peningkatan kasus Omikron mungkin di Jogja sehingga panggung yang biasanya untuk kesenian itu dibongkar kembali ya nah kalau kita perhatikan ya di teras Malioboro II ini juga lumayan rame ya teman-teman ya disini ya kita lihat nih cukup berjubel kemudian ini kita sampai di blok belakang yaitu blok kuliner disini juga lumayan rame jadi teman-teman yang menginginkan kuliner tapi dengan cara lesean tidak duduk di korsi ya disini tempatnya teman-teman ya untuk leseannya nah kalau kita perhatikan di depan ini ada daftar harganya jadi teman-teman mungkin bisa memilih warung atau tempat lesehan yang sesuai dengan budget masing-masing ya selamat menikmati selamat menikmati di bagian kuliner kita akan kembali lagi ke depan tapi kita melalui sisi utara nah disini ada yang menarik teman-teman disini ada yang namanya lumpia samijaya yang saat ini pindah lagi pindah kesini ya ke teras Malioboro II buat teman-teman yang menyukai kuliner lumpia saya kira sekarang bisa langsung ke teras Malioboro II selamat menikmati 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 teman-teman demikian perjalanan kami pada malam hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan maturnuhun